Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ITLisius Dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan teruptorate mengenai Ayu Ting Ting Informasi pertama disini datang dari akun Instagram Hefni Gallery Hari ini Racing Star Dangdut jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya guys Disini ada schedule Ayu Ting Ting nih dari siang sampai nanti malam Pokoknya bagi sahabat semua jangan sampai terlewatkan ya acara Ayu Ting Ting Schedule Ayu Ting Ting hari ini Tayang pertama kali di Brownies TV jam 12.30 siang ini ya Ayu Ting Ting ada di Brownies TV live di Trans TV hari ini jam 12.30 Kemudian nanti pas buka jam 16.30 waktu Indonesia Barat live trans 7 Kemudian jam 20.30 tapping MNC TV Acara Resting Star Dangdut Indonesia Kemudian lapor pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat Tapping Trans 7 Acara Ayu Ting Ting ya hari ini padat merayap nih Mulai dari jam 12.30 sampai jam 21.30 waktu Indonesia Barat Pokoknya menemani hari-hari anda di bulan puasa bersama si Neng Cantik dari Depok Jangan sampai terlewatkan ya schedule Ayu Ting Ting hari ini Pokoknya dimulai dari Brownies TV pas buka Resting Star Dangdut Indonesia Kemudian lapor pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat Berita selanjutnya datang dari Ustadz Zaki Mirjai Yang dikabarkan tengah jatuh sakit Lantaran sedang membawakan ceramah di salah satu daerah di Indonesia Semoga Pak Ustadz cepat sembuh Syapek Allah untuk Pak Ustadz Dilansir dari akun Instagram Lambe Turah Mohon doanya Ustadz Zaki Mirjai Pingsan saat sedang berdakwah mengisi ceramah Sampai dirawat di puskesma selubuh ke dalam siap Riau Untuk kemudian dirujuk ke rumah sakit Eva Rina Kerinci Riau Disini terlihat Ustadz Zaki Mirjai berada persis di depan podium Sedang membawakan ceramah Tapi disini Ustadz Zaki Mirjai langsung jatuh pingsan ke bawah Untung aja ada salah seorang di bawahnya nih Yang langsung menangkap tubuh Pak Ustadz tersebut Semoga Pak Ustadz baik-baik saja Dan segera diangkat penyakit yang ada dalam tubuhnya Syafakilah untuk Pak Ustadz Semoga cepat sembuh dan bisa pulih kembali Seperti semula Sontak berita ini menjadi haru di berbagai media sosial Dan banyak sekali yang bendoakan Pak Ustadz Agar cepat pulih kembali Dari Intan Yuni Salsabila Ya Allah Semoga diberi kesehatan semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Dari Uti Ya Allah Angkat penyakitnya dari tubuh beliau Sehatkan kembali beliau Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Semoga doanya diicaba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian dari Tia Ya Allah Kelihatan pucat dan kurang sehat Pak Ustadznya Kemudian dari Timnasium Indonesia Info Semoga diberi kesehatan Ustadz Terima kasih atas doanya Ademin Timnasium Indonesia Info Kemudian dari Dewi Keman Al-Fatihah buat kesembuhan Ustadz Zaki Mirza Dari Siswanto Amin Ya Allah Semoga gak terjadi apa-apa dengan Ustadz Mirza Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian lagi Mohon pelihara dan lindungilah para pemuka agama kami Ya Allah Ampuni kami Amin Ya Rabbal Alamin Doa Mimin pun begitu untuk Pak Ustadz Zaki Mirza Semoga Ustadz Zaki Mirza Segera pulih dan bisa beraktifitas seperti biasanya Dan semoga keluarga yang menerima kabar bisa tabah ya Dan Mimin hanya bisa berdoa Semoga doa-doa para sahabat dan para ulama bisa di jabal oleh Allah Sehingga Pak Ustadz Zaki Mirza bisa pulih kembali Amin Ya Rabbal Alamin Tak ada doa yang tak akan dikaburkan oleh Allah SWT Apalagi doanya di bulan suci Ramadan seperti ini Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Pak Ustadz Zaki Mirza Amin Ya Rabbal Alamin Dan berita selanjutnya Disini ada berita bahagia nih Datang dari akun Instagram Mom Aiting dan Gisha Marisa Disini Mom Aiting menuliskan Alhamdulillah lihat aura wajahnya bahagia banget Semoga kalian semuanya diberikan selalu kebahagiaan Yang kalian inginkan tercapai ya Abobi, Ayu Ting Ting, Lisha, Delisa, Nora, Indira, Bahagia, Dunia, Akhirat, Amin Hashtagnya yang membuat Mimin menjadi penasaran Dan foto kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Abobi Disini Mom Aiting memberikan hashtag yang sangat membuat penasaran Seluruh sahabat Aiting dimanapun berada Karena disini ada aura bahagia ibu katanya Dan disini hashtagnya sangat jelas sekali ya Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah SWT berkehendak Amin Ya Rabbal Alamin Hashtag tersebut membuat para netizen semakin penasaran Maksud dari hashtag tersebut yang dituliskan oleh Mom Aiting Terhadap pria yang sedang diganding oleh Ayu Ting Ting tersebut Di lain kesempatan Mom Aiting menyatakan bahwa pria tersebut adalah ponakannya Tapi disini hashtagnya membuat Mimin penasaran Semoga yang terbaik deh buat Ayu Ting Ting Jika memang beliau adalah jodohmu Insya Allah dilancarkan oleh Allah SWT Mimin hanya mendoakan yang terbaik untuk Ayu Semoga semuanya baik-baik saja Senang bisa melihat keluarga Ayu Ting Ting berkumpul Dan memberikan senyuman untuk para sahabat semua di rumah Semoga yang terbaik akan menemuimu Semoga yang terbaik bisa memberikan kebahagiaan untukmu Dan untuk Bifis Humairah Raja Dan di sisi lain disini Ayu Ting Ting sedang menuliskan sesuatu yang sangat menyentuh hati Yang sangat sepertinya Ayu Ting Ting lagi galau ya Galau dalam artian dia sedang mencintai seseorang Namun seseorang itu jauh disana Disini Ayu Ting Ting menuliskan sarangi Cinta mungkin buta Tapi kadang untuk bisa melihatnya dengan lebih jelas Kita hanya butuh kaca mata yang pas Tulis Ayu Ting Ting di akun instagramnya Dan disini mimin dapatnya di instastorynya Ayu Ting Ting Disini adalah cuplikan lagu dari salah satu film Korea Yang artinya sangat mendalam Sedih banget deh kalau dengerin lagunya Mencintainmu hatiku sangat nyeri Ketidakmampuan mengatakan cinta adalah surga yang hanya memberikan hukumannya Aku hanya mencintaimu Bila aku mencintaimu Hatiku sangat nyeri Aku percaya bahwa cinta membuat bahagia Namun ketidakmampuan mengatakan cinta adalah surga yang hanya memberikan hukumannya Kata-kata Ayu Ting Ting tersebut di instastorynya Membuat sebagian sahabat bertanya-tanya Ada apakah dengan Ayu Ting Ting Doa terbaik aja buat Ayu Ting Ting ya Semoga semuanya baik-baik aja Dan semoga apa yang Allah takutkan itulah yang terbaik untuk Ayu dan keluarga Dari Eli Muriasi Kok sedih sih denger lagunya Apalagi artinya Apa sesakit itu Kemudian Desi R6 Intinya cinta membuat bahagia Apapun rasanya itu adalah prosesnya Love you untuk Ayu Ting Ting Fatima Kadir selalu berdoa Semoga Allah SWT berikan dia seorang imam yang betul-betul diridui Allah SWT Yang bisa membawa dia ke jalan syurganya Allah Menghargai dia sebagai wanita Tidak merendahkan dia apalagi di depan umum Menjadi imam yang baik untuk dia dan keluarganya Dan menerima segala kekurangannya Dijauhkan dari orang-orang yang ingin memanfaatkan dia Ya Allah jaga dia Amin Ya Rabbalalamin Kemudian juga dari Setiawati 922 Semoga Ayu dan keluarga diberi kesehatan Kesabaran menghadapi mulut jahat Banyak yang mendoakanmu Ayu Ting Ting Dari Setiawati Laki-laki yang beruntung yang mendapatkan dia Nusuk banget artinya Kemudian dari Putri Bibina Senang lihatnya sehat selalu Ibu Ayah Teh Ayu Disini ada yang mendoakan Ayu Ting Ting selalu bahagia Meninggalkan yang lagi bahagia disini ada Ayu Ting Ting nih yang cantik jelita menggunakan fashion dari Ivan Gunawan Menjah Ivan Gunawan Ya terlihat sangat cantik sekali Ayu Ting Ting disini Wah 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 Modelnya cantik Bajunya juga cantik Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting Oke sahabat ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terup to date mengenai Ayu Ting Ting Selamat siang dan selamat beraktifitas kembali untuk sahabat semua di rumah Semoga puasa kali ini bertambah berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton